Halo, selamat datang di podcast Jurnal Beta bersama saya, Wamoy. Kawan Beta, kali ini kalian berada pada topik membunyikan teks. Teks yang mau kali ini kita bunyikan datang dari karya Felix Kenesi dengan judul bukunya Orang-Orang Oitimo. Kita hanya akan membunyikan separoh di bagian ketiga. Kenapa separoh? Karena siapa tahu dari separoh itu teman-teman, kawan Beta bisa mencari bukunya lalu menikmatinya sendiri. Bagian ketiga, tidak ada seorang pun di seluruh penjuru negeri itu yang tidak mengenal Amsiki. Amsiki adalah salah satu, Amsiki adalah satu-satunya lelaki yang pernah membunuh lebih dari 10 orang tentara Jepang. Membakar habis satu kem kerja paksa dan masih hidup sampai sekarang. Di masa ketika Jepang menguasai daratan itu, tak ada seorang pun yang tak bisa lari dari ujung samurai. Jika mereka ingin kau mati, maka kau akan mati. Jikapun mereka tidak ingin kau mati, kau tidak bisa saja tetap mati. Kau bisa saja tetap mati, sebab dicambuk dan dipaksa bekerja tanpa makan atau diperkosa siang dan malam. Kisah itu membuat Amsiki menjadi masyur dan dihormati di seluruh negeri. Namanya Harum mewangi dan dikenal sampai ke pulau-pulau lain. Mereka sering menyebut ia sebagai pahlawan, yaitu seorang kesatria yang membunuh untuk menyelamatkan bangsa dan cengkeraman Jepang. Namun Amsiki mengelak, saya tidak pernah membunuh untuk menyelamatkan si bangsa. Demikian katanya, sebab ia sangka bangsa adalah salah seorang romusa yang kabur saat ia memorak-merandakan kem pekerja, kem kerja paksa itu. Saya bahkan tidak mengenal sama sekali. Saya membunuh bukan untuk menyelamatkan bangsa. Saya membunuh bukan untuk menyelamatkan bangsa, tetapi untuk menyelamatkan kuda saya. Orang-orang tertawa, tapi memang begitulah yang terjadi. Begini kisahnya. Di masa ketika tentara Australia berdatangan ke pulau itu, Amneno, ayah Amsiki, jatuh dari pohon lontar dan mati. Amsiki bersedih sebab kehilangan ayah, tetapi ia tidak menangisi bencana itu. Keluarganya percaya bahwa di suatu masa yang lampau leluhurnya tercita dari pohon lontar. Dan seperti begitulah cara mati yang turun-temurun terjadi di dalam keluarganya. Ayahnya mati di naungan lontar, kakeknya mati di naungan lontar, buyutnya dan seterusnya. Sebab tercipta dari lontar. Maka mati terhempas dari pohon lontar adalah jalan pulang yang mulia untuk bersatu dengan leluhurnya. Istri Amneno, yaitu Aina Fai, telah lebih dahulu mati. Ia tak berhenti berdara saat melahirkan Amsiki. Maka sepeninggalan Amneno, tinggallah Amsiki hidup sebatang kara. Amsiki adalah pemuda yang selalu ada di dalam cerita-cerita dongeng. Sebatang kara kuat, gesit, dan pekerja keras. Ia bisa mengiris malai dari dua belas pohon lontar hanya dalam waktu dua linting tembakau. Ia bisa menunggang kuda di tengah malam buta. Ia tidak pernah mendapat sial sebab selalu disertai oleh leluhurnya. Sepeninggalan ayahnya itu, Amsiki hidup bersama kuda dan pohon-pohon lontar. Dengan telaten, ia mengumpulkan nira dan mengolahnya menjadi sopi. Ia mengambil daun lontar dan menganyamnya menjadi berbagai-bagai benda. Setiap musim kemarau, ia juga masuk ke hutan dan mengambil lilin lebah, kayu cendana, dan sedikit emas. Benda-benda itu kemudian ia bawa kepada tuan-tuan Portugis di Oikusi untuk ia tukar dengan garam, tembakau selimut, atau parang yang baru. Berdagang dengan orang Portugis harus ia lakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh tentara Belanda maupun tentara kerajaan. Raja telah mengeluarkan perintah bahwa seluruh hasil hutan hanya boleh diperdagangkan dengan orang-orang Belanda. Semua orang mematuhi perintah itu kecuali Amsiki dan keluarganya. Mereka terus berdagang dengan orang Portugis sebab kebencian kepada Belanda yang sundut bersundut telah ditanamkan di dalam kepala mereka. Beginilah asal mula kebencian yang selalu diceritakan itu. Di masa lampau Amneno Manas Manikin, yaitu seorang leluhur mereka adalah salah seorang pemimpin di negeri itu. Ia punya hidung seperti burung nuri dan sangat dihormati oleh segala makhluk. Hujan tidak pernah membasahinya, angin hanya meniupnya jika mendapat izin. Dan bila ia menunggang kuda di siang yang terik, awan akan berputar-putar di kepalanya. Melindungi ia dari sengatan matahari. Amneno Manas Manikin memimpin lebih dari lima puluh suku yang tersebar dari pesisir utara hingga jauh ke pantai selatan. Mereka hidup damai berdamping-dampingan dan berdagang dengan bandar-bandar yang datang dari China, India, Jawa, Makassar, Portugis, dan Belanda. Seiring waktu berlalu, muncul pertikaian antara orang-orang Belanda dan orang-orang Portugis. Mereka sama-sama menginginkan cendana dalam jumlah yang banyak. Mereka datang dengan tentara dan senjata, dan tak lelah mencari dukungan dari usi. Ada banyak usi yang berpihak kepada masing-masing dari mereka. Sehingga terkadang mereka terlibat baku tembak. Ama Neno Manas Manikin dan ratusan usi yang tidak ikut berperang, memperingatkan mereka untuk tidak berperang. Apalagi berperang untuk merebutkan apa yang bukan kepunyaan manusia. Segala yang tumbuh di atas tanah itu hanya milik leluhur semata. Jika membutuhkan sesuatu, ambillah. Tetapi untuk apa berperang? Namun dua bangsa itu terus berperang dan masing-masing membuat bentengnya sendiri. Belanda bertahan di bagian barat dan Portugis beserta. Dan Portugis bergeser ke bagian timur. Sejak Portugis bergeser ke timur, Belanda berkeliling mengumpulkan cendana dari orang-orang di bagian barat itu. Namun jumlah suku di situ tidak terhitung banyaknya. Dan mereka hidup menyebar mulai dari pantai, lembah, puncak gunung, maupun tepian sungai. Hampir di setiap pemukiman ditemukan lebih dari satu orang yang dipanggil usi. Batas-batas wilayahnya pun kabur dan hanya diketahui oleh mereka sendiri. Mereka tidak punya huruf dan hukum tidak dituliskan. Melainkan diajarkan sejak anak-anak mulai bisa membedakan siang dan malam. Dan semua orang mengingatkannya kecuali orang-orang asing. Singkatnya orang-orang itu mempunyai suatu sistem pemerintahan yang jauh berbeda dari apa yang dipahami oleh orang Belanda. Sehingga using sungguh orang-orang Belanda itu. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa penduduk di situ tidak memahami bahasa mereka. Lengkap sudah kesusahan mereka. Sebab tidak ingin bersusah dan membuang waktu untuk mempelajari hal yang tidak mereka pahami. Belanda menyebut orang-orang itu primitif dan mulai membuat sebuah sistem pemerintahan seperti yang mereka punya di Eropa. Mereka membakar rumah-rumah di gunung-gunung yang jauh dan menyuruh orang-orang bermukim di tanah datar yang mudah didatangi. Mereka menentukan batas kerajaan dan mengangkat seseorang yang mau bekerja sama untuk menjadi usi. Dengan kewenangan melampaui setiap usi yang ada di situ. Kepada usi yang baru itu dibuatlah istana dari tembok lengkap dengan tahta dan kolam pemandian. Ia tidak lagi bekerja dan menunggang kuda. Tetapi hanya menarik pajak kemana-mana ia ditandung. Kemana-mana ia ditandung. Dan walaupun awan tidak menaunginya, seseorang ditugaskan untuk memayunginya. Selain beristri, ia juga boleh mempunyai selir. Dilayani oleh dayang dan boleh menikah sepupuhnya sendiri. Thank you for listening and see you next time. Terima kasih. Jadi itu ceritanya. Teman-teman bisa cari buku ini, orang-orang maikimu. Di toko buku, di Gramedia ada kok. Buku ini merupakan buku yang pemenang sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2013 kemarin. Ditulis oleh Felix Ganesi. Bukunya keren sekali dan ceritanya menarik. Apalagi teman-teman dari timur. Siapa tahu, sesuatu yang dekat dengan emosional kita itu, kita lebih terangsang untuk membacanya. Teman-teman bisa mencarinya di toko buku terdekat. Ada pun pesan online juga bisa. Dan selamat menikmati bacaannya. Sampai di situ. Semoga teman-teman bisa penasaran dengan ceritanya. Dan salam literasi.